Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fathir Nursery Jadi hari ini saya mau update pemberian GA3 ya Di tahap pertama itu kurang lebih satu minggu yang lalu ya Ini bisa teman-teman lihat saya menggunakan Mr. G Itu 500 ml saya kasih satu tetes aja Dan ini udah ada hasilnya ya Ini dari yang kemarin pas pertama nyelup sama sekarang itu sudah berbeda ya Dimana sudah mulai memanjang Untuk brokolinya dan jarak-jaraknya juga mulai Berbeda ya atau ada jaraknya Antara tangkai dari brokolinya Nah kemudian aplikasi kedua Seharusnya itu 5 hari setelah aplikasi pertama juga sudah bisa diberikan ya Ini 7 hari dari aplikasi yang pertama Ini gak masalah Untuk hasilnya sudah cukup bagus ya Sudah pada panjang-panjang Karena Dixon ini karakternya memang begini Brokolinya panjang-panjang Kalau teman-teman ketinggalan pas aplikasi yang pertama Teman-teman lihat aja nanti di akhir video ini ada ya Untuk pengaplikasian yang pertama Hari ini saya mau aplikasikan yang kedua Jadi kalau teman-teman mengikuti video ini dari aplikasi yang pertama Sama hari ini itu perbedaannya sudah sangat jelas terlihat ya Bahwa brokolinya sudah mulai memanjang dan jarak antara tangkai brokolinya juga sudah mulai memanjang juga Nah selanjutnya untuk aplikasi yang kedua ini Tujuannya untuk ini agar jaraknya juga makin renggang lagi ya Nah aplikasi yang kedua berapa dosisnya Makanya teman-teman ikuti saja video ini sampai selesai ya Jadi hari ini saya mau mengaplikasikan GA3 tahap kedua Ini ada yang sudah pecah bunga juga ya Karena ini pertama nih Ini adalah Dickson teman-teman Anggur yang sangat mudah sekali dibuahkan ya Sudah tiga kali ini Dan saat di pruning itu selalu membawa bunga Jadi langsung saja saya buat untuk GA3 nya ya Masih menggunakan Mr. G Ini adalah dosis yang Maksudnya memberian pengaplikasian yang kedua Sudah mulai panjang-pandang dan sangat banyak ya Ya jadi untuk dosisnya untuk pencelupuan yang kedua ya Ini untuk airnya masih sama ya Ini 500 ml ya Jadi airnya 500 ml Tapi untuk Mr. G nya Atau GA3 nya Merk Mr. G Ini saya kasih 2 tetes ya Kalau pas aplikasi pertama hanya 1 tetes Sekarang saya kasih 2 tetes Jadi tinggal kita tekan saja seperti ini ya 2 tetes Satu Dua Jangan lupa diaduk Setelah airnya tenang ya Diaduk-aduk udah tenang Kita aplikasikan Dosis ini tergantung Termasuk dosis yang masih rendah juga ya Karena dalam 200 ml air Kalau kita kasih 1 tetes Itu hanya 5 ppm ya Sudah pernah saya ukur menggunakan TDS Teman-teman bisa lihat ya Di air video ini nanti akan ada Satu pencelupan Ga3 yang pertama Yang kedua pada saat saya Celup ga3 juga Tapi Pas dengan saya ukur menggunakan TDS ya Itu sangat akurat sekali Tapi kalau ini 500 ml dikasih 2 tetes Itu Paling ketemunya Di bawah 5 ppm ya Itu gak masalah ya Masih tetap reaktif Dan aman Kalau menurut saya Untuk Aplikasi Brokoli anggur Di aplikasi yang kedua Jadi Buat teman-teman Bisa Dicoba ya Dengan dosis yang rendah-rendah saja Hasilnya tetap bagus ya Dan reaktif juga Yang penting untuk pemberiannya Masih sama Yaitu Jam setelah jam 4 sore ya Karena kalau kita Si ga3 Memang lebih bagus itu Sore ya Sesuai petunjuk Yang punya produk Dan itu memang berhasil Langsung saja Saya aplikasikan ke Brokoli-brokoli Anggur Dixon Di Pencelupan GA3 Tahap yang kedua Ya Jadi untuk aplikasinya Sebenarnya sama saja Seperti aplikasi yang pertama Hanya bedanya Sekarang saya buat Videonya sendiri Jadi Gak ada yang bantuin Pegang kamera Jadi saya sedapatnya saja Teman-teman ya Mudah-mudahan Masih bisa terlihat Walaupun tidak saya Jelup semua bagian Yang mau saya jelup Tapi mudah-mudahan Masih ada Contohnya Yang penting semuanya sama sih Saya mau aplikasikan sama ya Ke semua brokolinya Jadi Walaupun saya hanya Contoh beberapa Brokoli saja Caranya memang seperti ini Jadi tinggal kita jelup saja Seperti aplikasi yang pertama ya Itu Kurang lebih 5 detikan ya Jadi tinggal kita jelup saja Seperti ini 1 2 3 4 5 Seperti itu Satunya lagi ya Ini Kalau yang Susah sama daun-daunnya Juga boleh ya Kalau masuk Gak masalah 1 2 3 4 5 Nah Mungkin yang bagian belakang Masih Kelihatan apa Enggak teman-teman ya Intinya yang bagian belakang Juga saya aplikasi 1 2 3 4 5 Satu lagi Ini Sebelahnya Jadi setelah Selesai pengaplikasian Jangan lupa kita Sentil-sentil ya Atau gibas-gibas Agar tidak terjadi Kristalisasi Nah Intinya contohnya seperti itu Mudah-mudahan Masih Bisa terlihat dan Cukup ya Untuk contohnya Karena semuanya mau saya Lakukan hal yang sama Hanya saja Teman-teman lihat Posisinya ada di Atas disana Ya Gimana caranya saya ngambil video Karena Lagi sendiri Gak ada yang bantuin Bikin video teman-teman ya Caranya seperti ini Yang penting setelah Pengaplikasian Jangan lupa Di sentil-sentil Atau Digibas-gibas Agar tidak terjadi Kristalisasi Nah ini untuk aplikasi yang kedua Nanti yang ketiga Bisa setelah Beri set Atau setelah Menjadi Beri anggur Yang kecil-kecil ya Nah Intinya seperti itu Mudah-mudahan Bermanfaat dan Menginspirasi Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan Berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Tengah clap Jawa Tengah Makanan Terima kasih telah menonton!